Hai nunggok guys nunggok Wah asem Jawa Wow ini kini pun enak asem Jawa 5 ringgit cash limping Wah cocok nunggok rujaan Oke monggo merapat Wah batik dari Indonesia sarung sarung weto mantap nah itu kekom ogget more pop-upan Oke samalaihkouma bergerak terjumpa lagi di CJTV ya teman-teman semua aku akan pergi ke Medin dan aku akan melihat gimana situasinya mal di Malaysia kalian ingat teman-teman teman-teman aku di di channel si GED channel channel itu juga hilang dan ganti channel baru si GED oke subscribe jangan lupa subscribe channel baru ini oke di masa pandemi dan aku akan melihat-lihat situasinya apakah rapi apakah sepi oke ikuti terus let's go oke guys kita sampai di lokasi di Medin sudah parkir sepita motor oke kita terus masuk saja kelihatannya sepi guys sepi nah di masa pandemi ini memang sepi kelihatannya disini pun memang sangat-sangat sepi oke kita masuk kita lihat dulu di dalam gimana nah oke aku sudah di dalam dan ternyata memang betul sangat-sangat sepi aduh ya Allah semoga pandemi ini cepat berlalu dan semua kita dalam melindungan Tuhan dan yang maha isya Allah subhanahu wa ta'ala oke guys kita naik di lantai atas kita akan lihat-lihat gimana situasi di atas juga apakah sepi atau memang di bawah saja yang sepi semoga covid ini cepat berlalu dan kita semua diberi kesehatan amin dan aku sudah di lantai atas dan sangat-sangat sepi guys sepi langsung langsung gak apa ya gak kayak mall gak kayak tempat belanja memang sangat-sangat sepi padahal hari ini adalah hari di saat itu dan semua memang gak diperbolehkan keluar kalau gak ada kepentingan yang sangat penting jadi gak tahulah semoga pandemi ini bisa berlalu dan cepat selesai semoga kita bisa beraktif kita seperti sedia kalah lihat guys memang sangat-sangat sepi hampir aku gak ketemu orang ada 1-2 orang saja pemandangan seperti memang sangat-sangat gak enggak seperti biasa di mal besar tempat belanja biasanya rame orang tuh banyak lalu lalang anak-anak tapi ini sangat-sangat sepi dan ini guys kita pun jumpa apa menjumpai batik dari Indonesia dan inilah sarung biasanya ini ini di Indonesia banyak dan ini memang dari Indonesia dan harganya 22 ringgit 22 ringgit murah mungkin kualitasnya gak bergibut aku jadi standar lah untuk disini nah 20 ada 19 ada yang macem-macem harganya oke kita lanjut kita lihat-lihat di situasi sekitar sini memang sangat-sangat sepi oke nyampe di tempat buah nah ini adalah nongko nongko nangka harganya 4 ringgit satu paket 4 ringgit 4 ringgit kalau dirugiakan dalam 15 ribu nah lebih kurang nah tapi keryatannya manis tapi gak tahu rasanya oke aku akan beli satu buat kolek asam jawa disini pun ada asam jawa harganya 4 ringgit lebih juga 5 ringgit mahal 15 ribu hanya sebagai asam jawa yang masih ada kulitnya waduh oke lanjut limbing ini yang mantep untuk rujaan oke sampai disini saja berjuruhan kita tunggu di video secara selanjutnya oke jangan lupa subscribe dan berubah kita lagi oke dadah dadah dadah